oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita Air Reza ini masih pagi menjelang siang jadi sekitar jam 11an hari ini kita akan mencoba karena kebetulan kandang kita sudah hampir 100% jadi jadi kita akan coba dulu apakah munyetnya itu kita lepas di dalam karena pintunya sudah jadi kalau kemarin kan pintunya belum jadi jadi munyetnya kita masukkan tetap bisa keluar kalau untuk hari ini karena kandangnya sudah hampir 100% jadi otomatis pintunya sudah jadi nanti kita masukkan ke kandang kita tutup coba seperti apa dia ada dalam kandang jadi seperti itu saja nanti kita ambil dulu munyetnya kita pindahkan dari kandang yang sebelumnya kandang yang hancur yang sudah banyak orang yang mengejudge kalau ini jelek sekali kandangnya kita pindah ke kandang yang lebih baru oke langsung saja kita ambil munyetnya ini harus pakai tali ya karena dia karena dia sering bangun keluar kalau ini tidak kunci jadi jelek bisa narik seperti ini bisa keluar jadi ini benar-benar saya kunci 100% sudah ada pintu keluar ini munyetnya ini nanti kita akan pindah dulu kita pasang dua talinya biar aman ini sudah hampir satu minggu tidak keluar ini kandangnya ini karena memang saya lebih fokus bikin kandang jadi sementara dia tidak saya kekuatkan untuk bikin video emang seperti itu jenisnya oke jadi nanti kita akan bawa ke sana kalau saja ini jendisnya ini sudah hampir 3 tahun hampir oke oke langsung saja kita ketemu di kebun sana ya oke ini kebun apa ini ya jadi kita langsung saja ke kebun karena kita tidak sabar ini jendisnya ini masuk ke kebun ya dia hanya bain ini 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 oke jadi sebelum kita masukkan ini kandangnya ini 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 kandangnya sudah hampir 100% jadi hampir kita ini ini untuk kandangnya sudah hampir 100% jadi kemarin belum ada pintunya tapi untuk hari ini kita sudah kasih pintu karena kita dari kemarin sudah fokus bikin ini terus ini ada dua pintu yang kita keluarkan dulu jangan lewat aman kita taruh sini dulu ya apa ya ini 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 untuk review nya nanti kita akan bahas nanti lah untuk sosok pesannya sebelum kita masukkan kita akan pasang tali dulu rantai disini sebelum kita masukkan karena biar lebih aman lagi kalau dia nanti posisi 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 ini ya kubat-kubat melayu kan nanti akan saya lepas talinya masuk kandang sini akan saya lepas talinya sebelum itu saya kasih rantai dulu biar lebih aman oke eee saya pasang rantai dulu ratainya ini 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 sudah saya pasang rantai ini jangan saya pasang rantai ini cara masang rantai seperti apa tonton video kita yang sebelumnya ya cara menonton rantai cara menonton rantai cara masang rantai yang karena banyak sekali video yang tidak bisa menayangkan cara masang rantai ada yang harus pegang seperti ini oh no wih itu dua orang tiga orang pegang seperti itu kalau yang tadi harus mempasang kalau ini cukup simple mungkin teman-teman bisa mencontoh cara memasangnya seperti apa oke gak usah pakai lama lagi kita akan melepas talinya ini langsung kita masukkan ke kandang sini oke sebelumnya kita taruh sini dulu apakah dia mau turun 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 ya ini kita turun-turun untuk review kandangnya nanti akan kita bikin lagi oke ini kita lepas dulu kita masukkan kandang lojen ini pintu yang kecil kita akan rilis nanti kita akan pasang kali ini kalau dia sudah selesai kita akan masukkan kandang sini ayo masuk dia masih takut dia masih takut guys dia masih takut guys jadi seperti itu teman-teman ayo 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 nggak apa-apa ayo 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 dia sudah masuk di situ aku bisa lihat seperti apa dia dalam situ dalam kandang luas dia lebih luas bisa lompat-lompat dia takut dia takut ini dia harus gitu ya jadi seperti itu pertama kali dia masuk kandang ini nanti kita akan coba di sini nah dia biar dia nyobain tempat-tempat baru dulu jadi seperti itu teman-teman kalau dia belum kandang tuh asian seperti ini dia biar aketasi dulu seperti apa sebelum kandang itu dia langsungnya nyesing baik tandanya coba berarti tandanya dia lagi di tempat yang baru dan dia sedikit agak pas-pas tapi tidak apa-apa yang penting masih ada saya di sini jadi dia masih sedikit aman oke teman-teman jadi ini sedikit luas lalu kandangnya kasihan ya dia itu cukup luas kan Hai celah teman-teman jadi nanti dalamnya sini akan kita tambah apalagi mungkin monyetnya bisa nyaman dulu disini dia seperti takut banget baru pertama kali dia masuk sini jadi seperti ini teman-teman kalau untuk adaptasi monyet itu seperti ini jadi dia itu masih takut untuk tempat kandang baru karena apa ya kandang dia sudah berbiasa di kandang yang lama jadinya dia mungkin ini seperti terancam tapi nanti tetap kita kasih makan jadi dia tetap bisa adaptasi lagi ini juga untuk kenyamanan kehidupan monyetnya Hai belakang ini kemudian boleh ke sini saya ha hehehe hati-hati hai 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 ini sudah bisa sana sini mas saya selang sekali mas saya lupa biasa yang ini selama satu minggu Oke teman-teman, jadi seperti itu Kita akan tangkan yang disini Sementara Ini kita butuh waktu beberapa menit saja Untuk membantu, ini dia tidak mau Jauh-jauh dari saya Ini aku lagi, dia mendekat Coba saya kesini Dia akan kesini Karena dia merasa takut Ini ancaman, jadi dia harus deket Dia tidak deket Karena dia merasa nyaman Tapi teman-teman, kalau kita laku menit Dia tidak mau lepas Kita coba lihat ini Tidak 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 Ya sudah kasihan sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih